Ya, jadi halo guys, balik lagi sama gue, Faad Eits, mau pada nonton videonya ya, subscribe dulu dong, cepetan sekarang, ditungguin nih Udah kan, awas loh kalau bohong, dosa, selamat menikmati videonya Jadi kali ini Faad sudah kedatangan Rak baru dan akwarium-akwarium baru, mungkin Faad bakal nama ikan lagi, kenapa? Karena sebentar lagi kita menjelang bulan ramadhan, jadi harus ada display lebarannya Display lebarannya, apakah Cana Barca, Little Madrid, Bermunchen, Manchester, weh weh Gak tau Faad, masih bingung ya, jadi mungkin kedepannya semoga kalau ada rezek ini kita bisa taruh barca disini Sekarang mah kita bakal review, kemarin tuh Faad ngapain aja, beli rak, terus appearance, maintenance, kepalance, pelahon, kepeskran, parakan Pokoknya semuanya yang sekarang Faad beli ini untuk display lebaran Jadi buat referensi kalian juga, siapa tau pengen, ah gue pengen bikin tank kayak Bang Faad, ah biar enak tuh dilihatnya buat display Kenapa Faad buat display ini enak? Karena udah paling pas tank semeter atas bawah dan atasnya tuh bisa untuk gacoan-gacoan kontes yang mantep-mantep Jadi Faad tuh ini sengaja bikin rak ini tuh untuk apa? Untuk display lebaran, karena sekarang bulan ramadhan, bentar lagi bulan ramadhan Dan lebaran harus ada display-display yang sangat menarik untuk kalian semua Dan ini juga bisa untuk referensi, jadi siapa tau kalian kalau nonton Faad ini Wah, gara-gara Bang Faad, gue mau beli tank display lebaran yang mantep buat cana barca, cana apa kak, capa kala, apa, capa, capa Pokoknya untuk berbagai cana di nanti hari lebaran Biar teman-teman dan keluarga sanak saudara kalian tuh pas ngeliat Wow, amazing, rumahnya keren, mantap, banyak ikan mahal, banyak, nah gitu loh Jadi ini bisa buat referensi kalian juga Dan Faad tuh akan jelasin apa aja yang dipasang di tank dan rak ini Dari mulai lampu, dari hardscape-nya, dari substrat-nya, dari filter-nya Faad pake apa aja Bisa diikutin untuk kalian ini biar jadi referensi Siapa tau kalian pengen bikin tank buat lebaran, display lebaran Jadi untuk kalian juga langsung nonton sampe habis Jangan nonton setengah-setengah yang skip, didoain sama Faad Gak apa-apa lah, pokoknya mah harus nonton sampe akhir Dan jangan sampe di-skip ya, karena mungkin di tengah-tengah kita akan pengumuman giveaway lagi Bentar lagi 25k TikTok Untuk kalian yang pengen ikutan giveaway-nya langsung aja follow Instagram dan TikToknya Linknya ada di deskripsi, langsung aja ikutin Dijamin kalian pasti ada selalu giveaway dari Faad Jadi langsung ikutan aja Karena selalu berlangsung giveaway di setiap kak-kak-kak-kak-kak-kak Jadi langsung aja ikutan Sekarang kita mau review dulu, nonton sampe habis guys Jangan lupa follow ya, linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa juga subscribe Youtube ini sampai 100 ribu followers dan kedepannya Karena akan banyak giveaway kedepannya Banyak channel-channel gratis untuk kalian Dengan seneng hati faad Mengasihkan Apa ada kah? Kak aja? Kak aja Jadi sekarang kita langsung aja review Dan kita bakal jelasin apa aja sih yang dipasang Untuk rak-rak-rak-rak-rak-rak dan tank baru di Propervis Gallery Jadi kita kasih langsung Lihat guys Nonton sampe habis ya Nah ini maaf ya Tapi karena ini belum pada ke maintenance Karena baru pasang juga Baru di anculumin Ini apa namanya teh airnya teh Itunya pun filternya baru nyala tadi beberapa menit yang lalu Karena Fat baru datang untuk segala jenis Semacam filter, aerator Terus apa nyala Kayak gitu-gitu baru datang guys Nah yang bening tuh baru yang bawah Jadi mungkin nanti besok atau lusa ini udah bening banget Dan sekarang kita bakal review Apa aja sih bang yang lu pasang Buat tank dan rak Buat display lebaran ini Nah yang pertama adalah raknya Raknya Fat selalu menggunakan rak siku Seperti rak-rak yang lain yang ada di proper fish gallery itu Tapi bedanya ini semuanya kanan kiri 120 cm Untuk yang ini 100 cm Kenapa? Karena kanan kiri juga mentok Biar pas menyesuaikan untuk di tempat ini Dan juga menyesuaikan untuk tanknya Fat tanknya pengen gak banyak-banyak Tapi gede-gede gitu Kayak ini di atas cuma 2 Tapi 2 pun gede-gede lumayan gede 50 x 50 cm Sama seperti yang ini gitu Dan ini tuh Fat kasih di tengahnya tank untuk tank display lebaran Kenapa? Karena ini wah cantik banget Di tengah udah paling pas untuk display-display ikan cantik Jadi ke depannya coba Kalian kasih ide dan komen Bang Lebih baik lu kasih ikan ini Lebih baik lu kasih ikan itu Kasih ikan ini gitu Coba Kalau Barca Ya kalau kita ada rezeki Kita bakal taruh Barca disini ya guys Pokoknya doain Fat terus Dan support Fat terus Biar kalian bisa menikmati ikan-ikan Fat Yang kalian support Jadi ini semua tuh ikannya Ikan kalian semua guys Kalau kalian sudah support Fat Nanti Fat bakal kasih ikan gratis ke depannya Dan giveaway gue ke depannya ya Jadi langsung support Fat dulu guys Follow-follow Subscribe-subscribe Nah kita mulai dari raknya Ini raknya kurang lebih untuk harganya Kurang lebih dari 500 sampai 700 ya Itu tergantung dengan untuk rak ini tergantung dengan kalian di daerah mana gitu Kalau di Fat kurang lebih kemarin Fat beli 550 gitu Masih murah Murah banget Ada yang 600 ada yang 700 Tergantung dari bahan dan juga kerapihan Tapi kalau menurut Fat ini udah begitu rapih Udah lumayan rapih juga Baru Dicatnya baru Dibikinnya juga baru Bukan dari rak yang udah jadi dicat ulang gitu Tapi dibikin dari nol Jadi murah banget Ini sekarang sekalian Fat Share budgetnya buat kalian ya Bukan maksud ria dan sombong Kalau kalian ada yang nangkep gitu Kalian kurang ajar pokoknya Ini tuh Fat buat referensi Siapa tau kalian pengen Bang beserta harganya Karena kemarin Fat beli ikan pun Pada pengen sama harganya Gak bisa ya Itu kalau gak can Bahwa harganya Nanti kalian gak percaya harganya segitu Jadi Fat sekarang untuk maintenance Dan segala appearance yang ada disini Fat bakal kasih tau dengan harganya Untuk krak tadi 550 Untuk ini aquarium Karena udah pernah dibahas ya Ini mah aquarium yang lama Fat Yang kemarin viral di tiktok ya Kenapa viral? Karena gara-gara aquarium ini Berdara-dara guys Karena kemarin tuh Fat Naikin aquarium ini Dari meja sebelumnya Itu cuma sendiri Seorang diri Dengan air kurang lebih ada segini nih Kenapa Fat airnya gak dikuras Kayak di tiktok tuh viral tuh Kenapa gak dikuras dulu Bang Jadi berat gini-gini Ikannya banyak Males Fat Males ngeluarin ikannya Jadi males ya gitu Jadi ya jangan ditiru Nanti kalian ketibaan aquarium 1 meter Oke jangan sampai ditiru Ini untuk aquarium ini Ya udah pada tau lah Karena udah pada dibahas Dan yang kedua kita lanjut ke atas ya Kita bakal bahas satu-satu Yang pertama adalah tanknya Ini tanknya 100 cm x 40 cm 40 cm Atasnya 40 cm Kelebarnya juga 40 cm Untuk panjangnya 100 cm itu Fat kemarin beli aquarium ini Dengan kondisi baru Kurang lebih 300 ribuan ya 300 ribu Itu udah sama ongkir kesini Dan udah plus tutup Plus tutupnya kurang lebih Satu tutupnya Kanan kiri Kalau gak salah berapa ya 25-25 gitu Pokoknya 50 Total 3,5an untuk sama tutupnya Dan Fat Custom buat kasih pakannya juga Untuk di satu Di satu Di satu Di satu bagian aja ya Biar gak kanan kiri gitu guys Biar satu doang Simple disitu Itu harganya untuk aquarium ini 350 ribuan sama tutup kaca Yang ketebalan 5 mili Dan kaca ini juga pake 5 mili Dan untuk scotlet Ini Fat pasang sendiri Scotletnya karena Fat anak motor Jadi Fat sudah biasa memasang scotlet Scotletnya kurang lebih Fat Pake yang 2 meteran 2 meter Satu meternya 25 ribuan Kali 2 ya 50 ribu Terus untuk stikernya ini gratis Karena stiker Fat Dan sekarang kita lanjut ke bagian lampu Untuk lampu kita pake Candila ProRate Gak di endorse Tapi kemarin Banyak banget yang rekomendasiin ini Yaudahlah ini harga murah Harga standar Tapi kualitasnya lampu-lampu mantep gitu Lampu-lampu mahal Ini kurang lebih harganya di 200 sekian Gak sampai 300 lah 200 sekian 200 gede Fat Lupa harganya pokoknya Ini yang 78 cm Kalau masalah Nah terus untuk lampunya Kurang lebih seperti itu Untuk Candila ProRate Ya udah dijamin tuh Bikin ikan lebih cantik Lebih oren Tapi ini lampu jahat ya Kalau misalnya pengen progres ikan Pake lampu ini Dijamin semua ikan juga bagus Jadi jangan ditiru Ini untuk display guys Terus Fat lanjut ke filternya Filternya Fat menggunakan filter termos Ini tuh seperti biofoam Tapi Bukan seperti biofoam ya Maksudnya sistemnya kayak biofoam Tapi di dalamnya tuh ada untuk Pengurai bakteri gitu Dan untuk bagian ininya Menggunakan sama selang aerator Seperti biofoam guys Itu harganya kurang lebih Ini tuh 50 ribuan untuk termosnya Filter termosnya Terus untuk Santigi Laut Ini Santigi Laut Lumayan ya Harganya 100 ribuan Kenapa Karena Santigi tuh Walaupun cuma sekedar akar Kalian tuh harus mengerti Nilai estetikanya Ini karena Susah nyari Akar yang bentuknya Yang kita inginkan gitu Jadi Fat pengen yang kayak gini Biar nanti kalau misalnya Ada ikan-ikan display Bisa ngolong Kesana muter Ke atas gitu loh guys Jadi Fat Beli Santigi ini kurang lebih 100 ribu Dan untuk yang terakhir adalah Substratnya Substratnya menggunakan Pasir malang merah Pasir malang merah Yang grade Bagus ya Tapi ada sedikit campuran hitam Karena bukan dicampur Tapi kecampur ya Fat lupa pas nuangin Ngebersihin Si substrat yang merah ini Masih ada pasir hitam Jadi gak apa-apa Yang penting Masih kelihatan merah Itu kurang lebih Harganya Satu kilonya Berapa ya 7 ribu Sampai 10 ribu Paling mahal ya Ini kurang lebih Ada 5 sampai 8 kilo Fat lupa berapa kilo Pokoknya Yang ada aja Fat Sampai isinya Semuanya keisi semua Fat gak tau Itu berapa kilo Terus Kurang lebih untuk bagian Tank displaynya Udah Dan ini cana aurantinya Ya 5 juta lah ya Spek kayak gini ya Ini beneran oranye kok Bukan karena kandila doang Kalau misalnya di tank kontes pun Kemarin oranye banget Jadi dijamin Harganya sesuai kualitas Jadi yang mahal ikannya Ikan ini 5 juta guys Terus lanjut ke bagian atas Ini tank atas tuh Untuk tank Gacoan-gacoan Fat ya Mungkin kita juga Dia bakal di atas Karena disini Bakal diganti Dengan yang Mantap banget tuh Ini untuk ini Ini menggunakan Tank 50-50 Satunya Kanan kiri 150-an Sama kayak inilah Berarti 2 itu 300 Sama tutupnya 50 ribu Jadi 3 setengahan Tutupnya Ini menggunakan Ukuran 25 cm Jadi dibagi 2 Biar lebih rapih Biar gak terlalu berat Kalau gede-gede Segede gini kan Takutnya Aduh berat Di bagian atas Khawatir Untuk skotlet juga sama Menggunakan yang hitam Kenapa hitam Karena ini untuk Gacoan kontes Kalau pakai putih Takutnya gak keprogres Ke warna badan Makanya Fat pengen yang warna hitam Full hitam Kanan kiri Dan untuk substratenya Juga menggunakan Pasir malang Yang warna hitam 0,5 Yang dijamin grade-nya Bagus juga guys Tapi ini kurang banyak Fat lagi di perjalanan Jadi bakal nambahin lagi Pasir malang hitamnya Ke yang kurang-kurangnya Ini guys Sama kalau ini tuh Gak pakai filter termos Untuk bagian atas Pakai biofoam biasa Sama seperti Aduh azan dulu guys Skip dulu Nah jadi tadi sama Untuk biofoamnya Biofoamnya juga sama Karena untuk Gacoan-gacoan kontes Cukuplah pakai biofoam Jangan terlalu banyak Menggunakan Hardscape-hardscape Karena Fat takutnya Melukai ikan ya Nanti kena anatomi Di tank kontes Jadi untuk kurang lebih Tank display dan tank lebaran Serta rak yang sekarang Fat review Ini cocok banget Untuk lebaran Bisa untuk referensi kalian Tuh Dijamin ganteng banget Pas Ukurannya pas Dibikin Ya enak lah gitu Dilihatnya ya Dan dijamin Bisa bikin Sanak saudara kalian Nah bang Gue pengen main Ke rumah lu Bang Banyak ikan Bang Pengen Lihat Lihat Bang Pengen Konten Bang Pengen Nah jadi kurang lebih Untuk reviewnya Sekian dulu Karena Fat cuma pengen Review doang Referensi buat kalian Kenapa Karena Fat tuh lebar ya Ini kemarin tadinya Nggak mau dikontenin Kayak ya udahlah Yang penting kita bikin aja Tapi banyak yang bilang kemarin Karena ini udah di upload TikTok Sinematiknya Bang Coba spill Raknya Sama ukuran tanknya Sama ininya Ininya semuanya Ya udahlah Fat Bikinin Youtubenya Jadi untuk kalian yang pengen Lihat referensinya Bisa langsung Lihat aja tadi sampai akhir Yang udah nonton Kalian beruntung banget Karena dapet referensi Biar bisa Makin ganteng Buat truck lebaran Dan aquarium lebarannya Gitu guys Buat tank display Gitu kan Biar ganteng Jadi keponakan-keponakan Kalian Mantep gitu Lihatnya Jadi untuk kalian Thank you banget ya Fat Sudah memberikan referensi Untuk kalian Ini tuh Bisa diikutin Bisa enggak Tapi Fat cuma ngasih referensi doang Fat review Biar siapa tau kalian Mau ngikutin Kalau kalian enggak mengikutin Ini enggak enggak apa-apa Karena ini tuh Buat referensi kalian aja Fat kontenin Karena kemarin banyak yang request Nah untuk yang pengen ngikutin Langsung ikutin aja Harganya kurang lebih seperti itu Bisa jadi referensi kalian Jangan disamakan ya Takutnya kalian pas pengen bikin Harganya ada yang beda Ada yang lebih murah Ada yang lebih mahal Itu tergantung dengan tempat kalian Gitu Jadi bisa diikutin Bisa tidak Gas ke Langsung aja kalian Nambah aquarium kalian Nambah cana kalian Biar makin mantap-mantap Dunia cananya guys Jadi Untuk kalian yang pengen ikutan giveaway Langsung aja follow TikTok dan Instagramnya Proper Fish Gallery Ada linknya di deskripsi Langsung aja ikutin Dijamin lagi Berlangsung giveaway Enggak tahu itu giveaway-nya Yang berapa kak Semoga kalian Yang nonton ini Langsung ikutan giveaway Dan jadi pemenangnya ya Cana gratis untuk kalian Kedepannya langsung aja Support Fatrus Jangan lupa juga subscribe Youtube ini Subscribe Jangan sampai ketinggalan Bantu 100 ribu followers Karena nanti di 100 ribu followers Kita Eh followers 100 ribu subscriber Karena nanti 100 ribu subscriber Kita bakal giveaway lagi lebih banyak Dan lebih Lebih mahal Cana lagi Buat kalian dengan gratis Dan cuma-cuma Jadi support Fatrus Bantu sampai Fat 100 ribu followers Eh 100 ribu subscriber Biar kalian dapat cana gratis Kedepannya guys Jadi thank you banget Yang udah menonton Langsung ke poin-kepoin Media sosial Media sosial Fad Biar kalian gak ketinggalan Konten-konten dari Fat ya guys Pokoknya see you di next video Thank you yang sudah menonton Sehat selalu lancar rezekinya Semoga cana kalian makin banyak Bye bye guys Selamat bulan Ramadan Dan semoga makin berkah Dan makin banyak cana di rumah kalian guys Jadi bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!